Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Awi Kaut RM161 juta untuk semua film Kuala Lumpur, pelakon dan penyanyi, Datuk Awi menifatkan pencapaian dan kerjanya Dalam bidang lakonan banyak dibantu oleh sosok alihrama, mamat Khalid dan juga sahabatnya Datuk Afdilin Suki Awi turut berkongsi mengenai maklumat yang diterima daripada perbadanan Perbadanan kemajuan film nasional Malaysia Mengenai dirinya yang menjadi pelakon film dengan jumlah kutipan terbanyak di Malaysia Syukur baru-baru ini, saya dikejutkan apabila nama saya dimaklumkan Sebagai artis Malaysia yang berlakon dalam film-film dengan jumlah kutipan keseluruhan paling banyak Yaitu RM161 juta Ia satu kesyukuran untuk diri saya yang sudah hampir 40 tahun berkarya Dalam industri, ini juga menjadi satu kebanggaan dan kerjayaan buat diri saya sebagai anak seni Saya berpegang kepada satu perkara yaitu pengarah yang bagus akan melayarkan pelakon yang bagus Abang Mat, nampak keselesaan saya di sudut komedi Dia berjaya mencukil Dia berjaya mencukil watak husin dalam diri seorang matrok Sebelum ini, Afdilin juga nampak perkara yang sama Katanya kepada harian metro Menurut Awi yang juga calon top 20 ketogori aktor film aktor komedi popular di anugerah bintang popular bah 35 Dalam kerungan ABP BH35 berkata Seorang pelakon itu perlu membuang ego dan meletakkan kepercayaan kepada pengarah Untuk menjadi seorang pelakon yang serba boleh, kita perlu buang ego dan rasa malu Kadangkala kalau terlalu ego, kita akan menolak untuk melakukan apa yang pengarah bintang Sekiranya kita terlalu mengawal diri Kita dari sudut itu daripada melakukan banyak benda, ia akan merosakan Kita sebagai pelakon harus percaya bahwa pelakon apabila kita menandatangani Kontrak dengan seorang pengarah, dia akan bawa kita ke peringkat seterusnya Katanya Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Duit haram boleh buat beli apa? Ustaz Azhar Idrus dedah dua cara, halalkan duit haram ramai, tak tahu Duit haram boleh buat beli apa? Ustaz Azhar Idrus dedah dua cara, halalkan duit haram ramai, tak tahu Kita selalu dengar pepatah duit, bukanlah segala galanya Ia dapat memberikan gambaran bahwa kedudukan keuangan mereka dalam keadaan yang stabil Bagi yang cukup-cukup makan, ini mereka perlu bekerja keras demi mencari sesuap nasi Dalam keadaan yang memerlukan duit, dalam kualiti yang banyak dan cepat, berbagai cara sanggup dilakukan Ha, kalau mendapatkannya dengan cara yang haram, bolehkah digunakan untuk belanja? Dua cara untuk menggunakan duit haram Ustaz Azhar Idrus telah menjawab satu soalan yang telah ditanyakan oleh Jemaah Mengenai jika sumber pendapatan daripada sumber yang haram Cara bagaimanakah ingin menggunakan duit haram tersebut? Saya ada duit haram, saya tak tahu nak buat apa Saya ingat nak beli pasir, lah satu lorina bubu di depan rumah saya leco Mohon penjelasan Duit haram ada dua Yang pertama, yang hak milik orang Wajib pulang balik apa jadi sekalipun Yang kedua, bukan hak orang tapi cara dapat itu cara haram Contoh dia, menjadi penari perempuan dalam bar klub Malam dan sebagainya Gajinya haram Dapat RM10,000 haram pada syarab RM10,000 itu kena bagi balik ke orang Tak payah Yang kena bagi balik duit haram curi motor Orang curi duit masjid Curi buah plan Buah nyur Orang itu kena bagi balik orang Paham? Yang ini dengan sebab kerja begitu haram pada syarab Dapat harta haram Yang ini tak boleh guna untuk keperluan Purpose I personal Personal Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Bicara kes rasuah Bung Nuktar Zizi Mula Julai Kuala Lumpur, perbicaraan kes Aliparlimen Kinabatangan Datu Sri Bung Nuktar Radin Dan istri Datin Sri Zizi Atas pertuduhan rasuah RM2.8 juta Ditetapkan selama 9 hari bermula Julai ini Tarik itu ialah 10 hingga 14 Serta 20, 21, 24 dan 25 Julai Timbalan Pendakwa Raya Lao Chin Hao Tarik itu diputuskan oleh Hakim Mahkamah Session Rozina Ayum Ketika sebutan kes hari ini Tarik bicara ditetapkan selepas keputusan mahkamah Rayuan berhubung kes sama pada 7 Julai ini Katanya pada bah Media melaporkan bantahan awal pihak pendakwaan Terhadap rayuan Bung Nuktar dan Zizi berhubung keputusan yang memerintahkan Mereka membelah diri Atas tiga pertuduhan rasuah dan didengar di mahkamah Rayuan pada 7 Julai Pada 3 Mei 2019 Bung Nuktar didakwa atas dua pertuduhan Menerima rasuah sebanyak RM 2.2 juta Dan RM 262.500 sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Untuk membuat pelaburan RM 150 juta dalam unit amanah publik mutual Bung Nuktar yang ketika itu pengurusi Bukan Daripada Pengurusi Daripada Pengurusi didakwa menerima rasuah pada Berhubung keputusan yang memerintahkan